Ratusan pelayat sejak Jumat pagi mendatangi rumah duka yang terletak di Jagalan, Solo. Mereka adalah kerabat, tetangga, hingga sesama aktivis, rekan-rekan Wiji Tukul dan Sipon. Puluhan karangan bunga berjejer, termasuk dari Presiden Joko Widodo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sipon kerap jatuh sakit dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam usia 55 tahun. Mereka dua dari perkawanan menjadi ikatan keluarga dan tidak hanya punya makna individual, tetapi juga punya makna perjuangan, makna yang kemudian itu pengorbanannya begitu besar dan ketika Tukul hilang, Mbak Pon pun juga tidak menyerah sampai hari ini dia dilihanlah. Wiji Tukul dan Sipon adalah aktivis yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik yang turut andil dalam berjuang melawan pemerintahan Soeharto. Keduanya kemudian menikah dan melahirkan dua orang anak yaitu Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Wiji Tukul menghilang secara misterius pada 1998. Rekan sesama aktivis hingga kini masih mengenang perjuangan pasangan aktivis yang juga penyair tersebut. Setelah Wiji Tukul diculik, otomatis lah itu adalah bahasa dia tidak hanya sebagai pendamping Wiji Tukul, tidak hanya sebagai ibu dari Fajar Merah dan Nantiwani, tapi juga dia paling gigih berdiri di negara depan untuk mengadvokasi suaminya. Ya, dia ikut ke Jakarta, ikut advokasi, aksi kemana-mana, ikut audiensi ke menteri, ke segala macam. Dan kita tahu hasilnya sampai 20 tahun lebih kemudian juga nyaris tidak ada hasil. Nah, sampai kemudian Mbak Wong sakit-sakit. Meskipun telah puluhan tahun tidak bersama Wiji Tukul, hingga saat terakhirnya Sibon merasa bahwa suaminya masih hidup dan terus mencari keberadaan suaminya itu. Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah.